Wali kota Solo Gibran Raga Buming Raka bersama Benengko Perekonomian Erlangga Hartato melalukan peresmian Taman Rezeki Muara Sejahtera dan Pusat Pedangan Solo yang berlokasi di halaman parkir Pasar Burung Depo. Ketua Komisi Satu DPR RI, Bapak Muriak Hafif, serta Benda DPR RI, Ibu Dolor Aikin dan Bapak Sini Jano Putro, para staf khusus Menteri, Bapak Herwin Aksar, Bapak Jogi Larsono. Lokasi tersebut nantinya bisa menjadi referensi wisata baru pada saat malam hari di kota Solo di mana terdapat berbagai macam ledangan yang disediakan. Malam ini meresmikan acara Angkirin Wedangan. dan ini saya disemani oleh Pak Wali Wota, Pak Gibran, dan Pak Mutia dari DPR RI. Dan tentu berharap dengan adanya kegiatan ini dengan Pak Bili juga bahwa masyarakat mempunyai wadah untuk kegiatan wedangan ini dan juga tadi disampaikan banyak dari pedagang ini yang sebelumnya juga berdagang di tempat lain atau bahkan ada yang baru juga sekali. Jadi diharapkan kewirausahaan terus didorong dan pemerintah selalu membantu dan mendukung memfasilitasi usaha kecil dan menengah termasuk perdagang kaki lima dan warung dalam hal ini tempat wedangan ini. Ya tentu supaya kegiatan perekonomian bergerak kembali. Potensinya besar. Makanan minuman salah satu UMKM 60% bergerak di makanan minuman. Oke, terima kasih ya. Kenangan khusus di Solo ya, pertama makanannya ngangenin. Yang kedua rondenya. Yang ketiga tentu banyak tempat yang bisa dikunjungi. Yang keempat tentu saya nyadran. Di Magangan Utara. Terima kasih telah menonton.